Salah satu kapal dari armada yang mengantarkan pengiriman bantuan ke Gaza kembali ke pelabuhan di Siprus pada Rabu menyusul tewasnya tujuh pekerja bantuan dari badan amal World Central Kitchen akibat serangan Israel. Para pejabat Siprus mengatakan bantuan yang belum terkirim yang diorganisir oleh World Central Kitchen atau WCK dan badan amal open arms dari Spanyol akan kembali setelah WCK menyatakan akan menghentikan sementara kegiatannya di wilayah Palestina yang diduki oleh Israel. Sebelumnya pada Senin lalu serangan udara Israel menyerang konvoy kendaraan World Central Kitchen yang baru saja menurutkan 100 ton bantuan makanan untuk warga Gaza dari kapal yang berlayar dari Siprus. Kapal open arms yang tiba di pelabuhan Larnaka Siprus pada Rabu merupakan bagian dari armada yang mengangkut bahan makanan untuk warga Gaza yang berlayar pada 30 Maret lalu. WCK telah aktif di Gaza sejak Oktober membawa bantuan makanan melalui jalur darat dan juga berpartisipasi dalam pengiriman melalui udara.